Jadi ini bagian ngerok dia Hey pemirsa, welcome back again to my channel Jumpa lagi bersama saya Ujang Haluh Masih di reaksi video vlog dan cover Apa kabar kalian Selfie tak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Pastinya kalian sudah nonton kan Perdana Selfie yang membawakan single terbarunya Yaitu ada di mana-mana Di konser Welcome to Indosiar Pemili DA5 Welcome to Indosiar Pemili Sorry maksudnya Wow semalam itu Ujang melihat seperti petunjukan K-pop versi Indonesia dari Selfie Ya maka ya luar biasa sekali pemirsa Dan ternyata setelah Ujang Sering mendengarkan single selfie terbaru ini Ujang baru ngepemirsa bahwa Lagu ini tuh bener-bener disisipin beberapa genre ya Dan sebelumnya Ujang sudah pernah merek juga nih Single selfie ini Tapi Ujang tidak ngek kesana ya Karena saking menikmatinya lagu selfie ini yang terbaru ya Dan Ujang baru menemukan Ternyata memang Genre-nya tuh banyak sekali loh disisipin di lagu ini Serius Nanti kita bahas ketika videonya di play ya Tapi seperti biasa dong sebelum Ujang play Buat kalian Selfie yang baru mampir Salam kenal Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar suatu saat kalian mendapatkan notifikasi Update-an reaction selfie sama dari Ujang Haluh setiap harinya ya Oke lah kalau begitu kita langsung play videonya saja Mungkin ini dia videonya Oke disini aja udah berasa ya Kipopnya itu Instrumennya itu Teng-teng-teng kayak gitu kan ya Nah ini sudah masuk ke instrumen arabiknya itu ya Ini perpaduan sih sebenarnya ini instrumen musiknya ini Tapi memang sih di single film yang ini tuh ini lebih mendominasinya kipopnya dan arabik ke timur tengahnya sebenarnya Dari segi instrumen musik sebenarnya sih ya Gila ini dia nyanyiin live Semagus ini Oke lihat tuh disini juga outfit yang Shephyama pakai ya Bersama para dancer-nya Ini keren banget Ini matching sekali Nilai-nilai sekali nilainya itu ya Terkesan Tapi tetap Shephy disini terlihat lebih mencolok ya Karena dia outfit-nya tuh lebih mencolok Dan lebih berbeda dari para dancer-nya Jadi kefokusan kita kepada selfie tuh lebih fokus Nalan-nalanya itu kipopnya tuh berasa sekali Oh keren banget selfie sumpahan lu ya Allah Oh ini bener-bener ya Disini tuh millennial sekali selfie Kamu terlihat bener-bener sekarang gebrakan dangdut baru ya Udah dibilang bisa dibilang seperti itu Dengan selfie release single terbarunya Ini bener-bener menjadi apa wajah baru Untuk industri musik terkhususnya dangdut gitu pemirsa Karena dandut selfie ini berbeda dari yang lain gitu ya Ini kipop ini berasa banget nih Terus keren banget loh dia Ini kan selfie itu baru sekarang kan ya Dia perform live itu bersama diiringi dengan dancer Ini menurut Ujang ini susah sekali pemirsa Karena lagunya ini ngebeat ya Upbeat kayak gitu Terus tambah nih selfie harus ngedance kayak gitu Ini dong pernafasan dia harus bener-bener Men-support ya Tapi yang Ujang dengar sampai menit ini Ini selfie ini aman ya Penapasannya tidak terlihat ngos-ngosan Wow ini dia kontrol apa ya Memanage antara pernafasan Dan ketika dia bernyanyi keren banget Ini tekniknya udah luar biasa sekali Menakjubkan Oke disini ya Ngedance-nya nih Apa unsur ke timur tengahnya ini Kelihatan sekali Nah ini bagian sini hip-hopnya langsung Selamat menikmati Dulu pemirsa mohon maaf Selfie tak ya Nah di part bagian sinilah Yang Ujang maksudnya Dimana semua jendek dimasukkan Dan disisipkan Kita akan sama-sama mendengar disini Selfie agak-agak ngepop Terus selfie agak-agak ngejazz Terus selfie agak-agak ngerok juga disini Terus yang terakhir dia sisipan juga Pure dangdutnya ya Cengkoknya berasa sekali dangdut banget Oke kita sama-sama mendengarkan bagian sini ya Mungkin ini sisipannya itu Sepertian Apa ya detik ya Sedikit-sedikit Di partnya itu ya Di sisipin jendrenya itu Dia ngepop Oke nah di bagian sini dia Kipopnya berasa Enak banget Jadi di bagian ngerok dia Oh jazz Pure dangdutnya Selfie Bener-bener musib Jadi bener banget Selfie aduh Semua jendek dimasukkan disini Penginta dia lahap semua ya Hei Hei Sumpah aduh selfie aduh 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 Kayaknya Kita barusan seperti melihat konser kipop versi Indonesia dari Selfie Hama luar biasa sekali Sumpah Dia menyanyikan lagu ini secara live dengan sangat baik Sekarang bertujang Terdengar dia itu bener-bener kontrol sekali Tidak terlihat ngos-ngosan Padahal selfie ini Apa ya Baru sekarang-sekarang loh Dia ini berani Nyanyi Dia ringi dancer Dan dianya pun Nari juga ya Ketika dia Live menyanyikan lagu Selaya pun Dia kan Narinya gak terlalu Apa ya Gak terlalu Energic gitu ya Tapi beda dengan yang Ada di mana-mana ini Karena ini memang konsepnya seperti itu ya Narinya ala-ala kipop kayak gitu Terus Hebatnya disini Selfie ini gak buyar ya Gerakan-gerakannya bisa Kelarat dengan Dengan Pokoknya ini Penampilan selfie ini Epic sekali Luar biasa sekali Semalam itu Sampai semua para alumni DA Baik Lida Semalam itu ikut juga ya Antusias menyaksikan Selfie ama Perdana membawakan single Terbarunya ini yang Sangat viral Dan sangat Mencuri perhatian publik Menurut Ujang Terlebihnya khususnya Pecinta musik dangdut ya Ini lagu itu sebenarnya Super duper ini Kesulitannya sebenarnya Makanya Kayaknya Orang yang menyanyi lagu ini Kalau misalkan dia tidak Punya skill yang Mumpuni atau Mendukung gitu ya Ini Akan keteteran Karena lagu ini Bener-bener temponya Itu rapat sekali Aduh Dan Dengan Keunikan Cengkok selfie yang gerecep Dimana cengkoknya itu bisa Berselaras dengan Nadanya Dengan tempo-temponya Luar biasa Oke Selvi itu kurang lebih Seperti itu Apabila kalian punya pendapat Yang mungkin berbeda Dengan Ujang Silahkan kalian komen saja Seperti biasa ya Jangan lupa Like-nya Share-nya dan subscribe-nya Terima kasih Sudah mampir Hujan pamit dulu Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax